Ternyata produk-produk orang-orang Israel sudah diboykot dan juga penemuan-penemuan orang Israel sudah diboykot secara khusus di Indonesia Eh, tunggu dulu, tonton dulu video ini sampai selesai dan nanti saudara boleh memberikan kesimpulan setelah saudara melihat secara detail, secara keseluruhan Baru nanti saudara dan kita semua berikan komentar dan juga kesimpulan setelah menyimak satu penjelasan secara utuh di dalam video ini Nah, teman-teman, kita langsung saja nonton satu video Saya kurang mengenal siapa beliau ini, tetapi saya melihat dan mencermati apa yang disampaikan di dalam ini Dia begitu bijak menurut saya, dia begitu bijak dan juga melihat dari sisi secara global, secara keseluruhan Apa yang terjadi di hari-hari ini tentang yaitu dampak ya, dampak dari perang yang terjadi di Timur Tengah Ya, kita sudah tahu itu, yaitu orang Israel dan juga Palestina gitu ya, orang-orang Palestina dan kita sudah melihat di berbagai berita yang sudah ada Nah, ada sesuatu hal gerakan yang terjadi di Indonesia Dan ini tentunya menjadi suatu kontroversial Dan penjelasan beliau ini juga sesuatu hal yang bijak dan perlu saudara menimbang dan kita semua dan juga kita boleh memberikan masukan dan tanggapan kita setelah melihat video berikut ini Mari kita lihat video ini bersama-sama, mari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Harmony Sahabat-sahabat Harmony sekalian Baru-baru ini MUI mengeluarkan fatwa yang cukup kontroversial Kenapa saya katakan cukup kontroversial? Karena ini menembulkan perdebatan di masyarakat Bahkan ada teman saya semalam yang sempat WA Dia sepertinya galau dengan fatwa MUI ini Dia mengkonsumsi atau menggunakan produk Sampo misalnya Itu dia sudah terbiasa menggunakan produk tersebut Dan kalau dia harus cari produk yang lain itu agak sulit Dan dia katanya sudah lihat ada list yang beredar di WA Ternyata produk samponya itu masuk Sedangkan itu pemakaian dia di rumah Apakah dosa Pak kalau difatwakan haram? Nah, jadi sahabat-sahabat Harmony sekalian Di video ini kita akan membahas Tiga kontroversi fatwa MUI Terkait larangan membeli produk-produk Israel Untuk lebih jelasnya Bagaimana sih fatwa MUI ini? Jadi teman-teman Ini channel beliau Dan saudara boleh melihat video secara lengkap di sana Kebetulan video ini saya dikirimkan di media sosial Jadi saya tidak tahu Tidak pernah berkunjung di channel beliau Nah teman-teman Langsung saja kita melihat kembali apa yang Di sini saya sudah punya salinannya ya Ada sembilan halaman Teman-teman bisa download di website MUI Ini fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 Menimbang dan seterusnya ada dasar hukum Al-Quran dan hadis Pendapat para ulama Kemudian di halaman 8 Memutuskan menetapkan fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina Jadi di sini ada ketentuan hukumnya Ketentuan hukum ini Ada 4 poin Silahkan teman-teman baca Dan saya kira 4 poin ini tidak ada masalah Kita semua sepakat ya Kemudian di rekomendasi Jadi ini bukan ketentuan hukum Tapi rekomendasi dari fatwa MUI Ada 3 rekomendasinya Yang pertama umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina Dan seterusnya Poin pertama Saya kira teman-teman juga sepakat semuanya Poin kedua juga Kita sepakat Tidak ada masalah Nah di sini yang menurut saya Menimbulkan kontroversi Poin yang ketiga Umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin Menghindari transaksi dan penggunaan produk Yang terafiliasi dengan Israel Serta yang mendukung penjajahan dan Zionisme Nah nanti kita garis bawahi di sini ya Produk yang terafiliasi dengan Israel Nah begitu bunyi redaksinya ya Silahkan teman-teman baca Nah sebelum kita membahas lebih detail Mengenai kontroversi fatwa yang saya maksud Sebagai pembanding Mari kita sama-sama terlebih dahulu Mendengarkan video dari Ulama Al-Azhar Mesir Sheikh Ali Jum'ah Ulama yang Saya kira sudah sangat masyur di dunia Islam Termasuk di Indonesia ya Fatwa-fatwa beliau sering dijadikan Para ustaz Para akademisi Sebagai rujukan dalam bersikap Nah kita saksikan videonya sama-sama terlebih dahulu Ma raiyukun في المقطعة Helehu أثر حقيقي أنا شايف أن المقطعة Lepid أن تكون من الحكومات والدول علشان يبقى ليها أثر حقيقي أنا النهاردة لما قول أنا عايز أقاطع مكدونالد اللي عندنا ده أقاطع إزاي دولولا دي ده بتاعي مش بتاع اللي هناك بيبسي بيبسي دي بتاعتنا احنا هقطعها ازاي فالعملية مش كده اللي عايز يعمل مقطعة يبقى لازم مقطعة من الدولة ما تدخلش الحكاة دي أصلا لكن احنا هنعمل ايه طيب دي حاجتنا فديعملها عطفية لكن لابد أن تكون إذا أردناها أن تكون من جهة الدول وليس من جهة الأفراد Nah itu sebagai video pembanding Sekarang kita bahas 3 kontroversi yang menurut saya ada pada fatwa MUI ini Nah yang pertama ada ketidakjelasan Kenapa saya katakan ada ketidakjelasan karena redaksinya hanya produk yang berafiliasi dengan Israel salah satu syarat sebuah fatwa itu أن تكون ألفاؤل fatwa مجزة ووضيحة redaksi fatwa itu harus jelas Nah ini yang saya lihat redaksi berafiliasi dengan Israel ini yang tidak jelas akhirnya jadi isu liar di media sosial muncullah list list product yang bertebaran di media sosial yang kita sendiri tidak tahu Nah jadi teman-teman akibat daripada itu jadi seperti yang dikatakan oleh beliau muncul list list produk-produk orang Israel dan itu menjadi isu yang liar ya jadi ada begitu banyak list list yang itu menjadi produk orang Israel dan tentu hal ini juga menjadi sesuatu hal apa namanya kecemasan ya bagi masyarakat luas orang Indonesia seperti itu karena juga menjadi suatu kebutuhan yang penting tetapi di lain sisi itu dilarang atau di boycott ya akibat daripada sesuatu hal yang terjadi yang kita lihat sekarang ini oke kita lanjut guys tahu kejelasan dan kepastiannya siapa yang mengeluarkan list list ini nah bagaimana misalnya kalau ternyata yang kita pakai semuanya terafiliasi ke Israel bukan hanya produk-produk yang ada di list itu misalnya whatsapp terafiliasi ke Israel facebook google youtube ya semuanya nah jadi teman-teman seperti yang disampaikan oleh beliau bagaimana seperti yang sudah surat beredar itu yang disampaikan oleh beliau dari MUI dan ada beberapa hal yang mereka sampaikan untuk di boycott disana nah bagaimana misalnya tentang internet ya tentang misalnya whatsapp baik itu juga tentang misalnya terafiliasi ya penemu orang Israel misalnya pesawat gitu ya mobil gitu dan banyak gitu hal-hal yang dan salah satunya juga mic ya yang mic yang kita pakai itu dimana-mana ya itu juga produk gitu ya penemu orang-orang Israel nah bagaimana dengan hal ini nah itu menjadi sesuatu kecemasan gitu ya kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat oke lanjut guys kita lihat kembali ya jangan setengah-tengah ibaratnya nah ini kan bahaya juga nah jadi yang pertama kontroversi menurut saya ada ketidakjelasan dalam redaksi fatwa ini nah kemudian kontroversi yang kedua menurut saya fatwa ini bisa menimbulkan kegelisahan di masyarakat padahal kita tahu salah satu tujuan fatwa adalah memberikan maslah al-amah ada kepentingan umum yang harus dijaga betul dalam konteks fatwa ini misalnya ini kan yang jadi korban masyarakat umum ya dan masyarakat umum ini banyak sekali ada masyarakat pembeli nah seperti teman saya tadi yang sudah mulai gelisah sudah mulai galau karena harus ganti sampel nah ada juga masyarakat penjual nah ini malah bisa merugikan toko-toko kecil karena mata rantai ekonomi bisa terganggu kasian kan kalau mereka sudah beli produk sudah stok lantas tidak terjual karena ada larangan MUI penjual dirugikan nah ada juga masyarakat pekerja apalagi kalau perusahaannya perusahaan yang besar yang karyawannya bisa sampai ratusan ribu bagaimana kalau mereka sampai dirumahkan mereka juga punya keluarga yang harus dihidupi dan para pekerja beserta keluarganya juga masyarakat dan rata-rata mereka masyarakat kecil menengah ke bawah nah kalau kita mau jujur investor juga masyarakat atau pemegang saham kalau misalnya sistem franchise nah intinya bisa jadi dengan fatwa ini semua lapisan masyarakat dirugikan mulai dari pembeli penjual para pekerja perusahaan dan investor atau pemegang saham nah makanya dalam membuat fatwa hal yang penting harus diketahui adalah fikhul waqe' fikhi realitas sebelum mengeluarkan fatwa harus dikalkulasi apakah fatwa ini menguntungkan masyarakat atau sebaliknya nah kalau kita bawa dalam konteks fatwa ini maka siapa yang dirugikan bisa jadi yang dirugikan adalah masyarakat yang paling bawah masyarakat kecil nah itu kontroversi yang kedua kemudian kontroversi yang ketiga akibatnya fatwa seperti ini hanya bersifat anjuran saja makanya tadi redaksinya dihimbau umat islam tidak ada konsekuensi hukumnya kalau dilanggar apalagi memang dalam undang-undang kita fatwa MU ini tidak bersifat mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang lain nah inilah yang dikhawatirkan oleh Sheikh Ali Jumat tadi bisa jadi fatwa ini hanya akan menghasilkan boykot pribadi-pribadi personal-personal yang dampaknya tidak signifikan nah kita sepakat fatwa dalam rangka mendukung Palestina memang penting dan wajib tapi ingat juga mesti tepat sasaran harus efektif jangan sampai fatwa ini malah menimbulkan masalah baru yang dirugikan kan masyarakat kita sendiri nah padahal salah satu fungsi dan peran MUI adalah menjaga dan melayani umat masyarakat nah jangan sampai ibarat mempatah gajah di depan mata tidak terlihat semut di seberang lautan terlihat dengan jelas nah jangan sampai seperti ini nah kata Sheikh Ali Jumat tadi memang semangat perlu tapi jangan modal semangat doang harus efektif saya ingat dulu semangat 212 bikin minimarket tandingan untuk melawan hegemoni Alfamar Indomaret dan kawan-kawan tapi pada akhirnya tokonya bangkrut tutup bahkan banyak yang menimbulkan masalah nah karena mungkin semangatnya besar tapi kurang dalam manajemen pengelolaan nah idealnya bagaimana jangan hanya mengkritik Ustaz nah menurut saya MUI soyokyanya berkoordinasi dengan ulil amri dengan pemerintah jangan jalan sendiri-sendiri karena kalau jalan sendirian fatwa MUI ini hanya akan mengundang boykot-boykot personal nah misalnya MUI bersama pemerintah sepakat memboykot suatu produk misalnya dan bersama-sama menanggung segala konsekuensi yang terjadi kalau perusahaannya misalnya memboykot tentu ada karyawan yang jadi korban dirumahkan misalnya maka karyawan yang dirumahkan ini ditanggung oleh pemerintah dan MUI ambil dananya dari mana nah bisa dari business misalnya nah itu cara yang menurut saya win-win solution atau ada juga boykot yang ideal boykot dengan produksi barang alternatif yang sama atau bahkan lebih baik dari produk-produk mereka nah ini tidak perlu fatwa biarkan masyarakat yang memilih nah tentu masyarakat akan memilih yang lebih bagus kualitasnya yang lebih baik dari produk-produk mereka nah saya kira itu boykot yang lebih cerdas tapi ini saya kira jangka panjangnya tapi insya Allah kita harus bisa untuk membuat produk-produk yang sama atau bahkan lebih baik dari produk-produk dari mereka oke saya kira itu saja dari saya mohon maaf jika ada kesalahan oke teman-teman demikian saja satu video yang sedikit agak panjang tetapi saudara boleh menangkap disini dan juga saudara boleh memberikan satu pemahaman dan juga tanggapan saudara setelah melihat apa yang disampaikan oleh beliau dan menurut saya beliau begitu bijak karena kenapa karena kalau kita gegabah dalam hal ini tentu masyarakat luas Indonesia yang menanggung karena kenapa karena kebanyakan yang kita pakai adalah itu kebanyakan produk atau penemu orang-orang Israel ya misalnya saja handphone yang kita pakai ini adalah penemu orang Israel misalnya juga internet yang kita pakai word misalnya facebook ya whatsapp instagram dan banyak hal yang itu terafiliasi ya yaitu ditemukan atau produk orang Israel jadi kita tidak bisa menghindar dalam hal ini nah alangkah lebih baik dan bijaknya adalah kita ya itu apa namanya kita lebih terbuka diri dan juga hal-hal penting yang bijak yang lain yang bisa kita kerjakan oke itu aja yang boleh saya sampaikan dalam video ini dan terima kasih kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati kita semuanya terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom selamat menolong selamat menolong